Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa sekalian Selamat datang di channel Agus Susanto Channelnya orang pertanian Kali ini Kami akan menjawab pertanyaan Dari netizen yang ada Pak Bahaya mana Antara BSR dan USR Atau BSR dengan USR Nah gitu Jadi Sebelum menjawab itu Tentunya Kami akan menjawab Apa itu BSR atau BSR Dan USR USR Kan begitu BSR itu Dalam bahasa Inggris ini adalah Basal stem rot Jadi busuk pangkal batang Suatu penyakit Di Kelapa sawit Yang disebabkan oleh Jamur Ganoderma Yang paling utama adalah Jamur Ganoderma Boninens Ya itu Ya itu bahasa Inggris Makanya disebutnya BSR Basal Basal stem Rot Rot itu busuk Pangkal batang Kemudian Kalau USR Atau USR Itu adalah Upper stem rot Nah Busuk Batang yang atas Ya ini pada gambar ini Nampak Di bagian Atas ini Nampak patah Dan busuk Nah ini berupa Patahnya Batang pada bagian atas Keduanya Nah ini Sebagian besar disebabkan Oleh jamur yang sama Yaitu Jamur Ganoderma Boninens Kalau dulu Orang menyebut Jamur Pelinus noxius Tapi itu ada Meskipun Sedikit Jadi Bahaya mana Kedua-duanya ini Semua bahaya Karena sampai saatnya juga Sulit dikendalikan Jadi nanti kita Sampaikan Alasan Masing-masingnya Tapi yang jelas Ini jamurnya Sama Jadi Kalau Busuk Pangkal batang Atau BSR Itu Kan di dalam tanah Dan memang Ini termasuk Jamur Tulang tanah Atau jamur Terbawa tanah Atau Soyborn Patogen Maka Sebagian besar Siklusnya Itu Ada di dalam Tanah Nanti bertahan Di dalam Sisa-sisa akar Bahan Organik Itulah Sebagai Episidio Siklerosia Dan sebagainya Oleh karena itu Makanya Sebagian besar Penularannya Lewat kontak Kakar Rute-rute kontak Maka Yang pertama Busuk adalah Di bagian Pangkal batang Kenapa ini Sulit dikendalikan Ya karena Di dalam Tanah Tadi Sulit Kita menjangkau Kedalam Jadi Nisnya Ruang Relungnya Itu di dalam Tanah Itulah mengapa Sulit Dikendalikan Patut Diketahui Juga Yang pernah Saya sampaikan Bahwa Persebaran Ganoderma Itu juga Melalui Basidiuspora Ya Spora Seksualnya Dari jamur Ganoderma Yang bisa Terbawa Oleh Angin Serangga Dan lain-lain Yang memang Karena ini Meting type-nya Jenis Gamet-nya Ada empat Maka peluang Terjadinya Kecil Tetapi Ada juga Yang jadi Dan itu Karena terbawa Angin Atau Vektor Yang lain Maka Akan Mendarat Di bagian Atas Dan Menginfeksi Lama-lama Nyebabkan Pembusukan Atau Roting Lama-lama Patah Inilah Proses Terjadinya Penularan Baik Basal Stem Rot Maupun Upper Stem Rot Dan ini Kita Buktikan Yang di Atas Ini Cara Membuktikannya Ada Dua Yaitu Manual Menggunakan Cainso Atau Dipotong Kalau Dipotong Di bagian Agak Pangkal Keatas Itu Bersih Tidak Ada Pembusukan Maka Itu Dipastikan Bahwa Yang di Atas Tadi Adalah Penularannya Lewat Basidiospora Atau Gejalanya Resmi USR Atau Busuk Pangkal Atas Tadi Maaf Kemudian Sudah Kita Buktikan Suka Dengan Menggunakan Teknik PCR Bahwa Penyebabnya Adalah Ganoderma Boninense Nah Ini Yang Dua-duanya Menyebabkan Yang sama Kemudian Sama-sama Sulit Kenapa Ya Karena Ini Lewat Di bawah Terhalang Tanah Dia Kalau Di tanah Gambut Makanya Dia Pertahanan Dirinya Persebarannya Lewat Basidiospora Makanya Di Atas Seperti Ini Kalau Sudah Lewat Udara Ini Pengendalainya Lebih Sulit Lagi Meskipun Yang Terjadi Adalah Sedikit Jadi Ini Kesimpulannya Bahwa Kedua-duanya Adalah Berbahaya Yang Disebabkan Oleh Jamur Ganoderma Ya Karena Memang Siklusnya Itu Ada Di Dalam Tanah Dan Sedikit Ada Lewat Basidiospora Makanya Peluang Terjadinya USR Atau Busuk Pangal Atas Juga Ada Jadi Pengendalian Kalau Yang Busuk Pangkal Batang Sudah Sering Kami Sampaikan Sedangkan Untuk Yang Upper Stem Road Itu Bisa Dilakukan Dengan Pengutipan Tubuh Buah Dan Sanitasi Tanaman Terinfeksi Jadi Ini Pengendaliannya Sanitasi Tanaman Terinfeksi Dan Yang Lain Mengikuti Pengendalian Busuk Pangkal Batang Jadi Itu Pemirsa Jawaban Dari Kami Karena Dua-duanya Ini Sangat Berbahaya Sehingga Semua Sulit Dikendalikan Yang Penting Kita Berupaya Mengendalikan BSR Maupun USR Ini Supaya Tidak Merugikan Kebun Lapas Dari Kita Yang Penting Dari Kedua Ini Adalah Kita Menekan Populasi Awal X0 Kalau Di Epidemiologi Yaitu Adalah Sanitasi Terutama Sanitasi Tanaman Terinfeksi Supaya Penularannya Lambat Dan Untuk Yang Upper Stemrot Sangat Penting Untuk Sanitasi Tubuh Buah Yaitu Dengan Kita Kumpulkan Kemudian Kita Sanitasi Lagi Demikian Pemirsa Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Para Pakebun Kelapa Sawit Yang Budiman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemuli 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 Terima kasih.